Intro Pemirsa sebanyak 168 atlet Institut Karate Donasional Provinsi Korontalo mengikuti ujian kenaikan sabuk. Melalui event ini diharapkan seluruh atlet dapat menunjukkan kemampuan dan prestasinya yang akan membawa nama baik daerah di kancah internasional. 168 atlet Institut Karate Donasional atau Inkanase Provinsi Korontalo mengikuti ujian kenaikan sabuk semester 2 tahun 2023. Berdasarkan pantauan yang dilakukan ratusan atlet karate dari berbagai Inkanase Kaupaten Kota ini memperlihatkan berbagai teknik karate yang telah dipelajari selama 6 bulan di masing-masing dojo. Ketua Majelis Sabuk Hitam Inkanase Gorontalo Riki Dama mengungkapkan ujian ini ditujukan untuk menguji berbagai program latihan yang selama ini para atlet jalani dan meningkatkan selatu rahmi antar seluruh atlet karate di daerah. Untuk menunjukkan untuk menilai program atau progres latihan selama 6 bulan yang telah mereka laksanakan di tempat-tempat latihan dojo-dojo. Tentunya kita ingin memberikan satu kemahaman kepada mereka bahwa ujian ini bukan saja untuk meningkatkan prestasi bukan saja untuk memuji segala apa yang teknik-teknik yang diberikan di dojo tapi juga untuk bersama-sama kita berkira-kira-kira untuk kami mengenal di antara susah masyarakat. Selain itu, Ketua Harian Inkanase Pengurus Cabang Gorontalo Jubair Pomalingo mengatakan pihaknya akan melihat berbagai kualitas ratusan atlet yang terdiri dari kalangan anak muda ini. Sehingga ratusan atlet yang dihasilkan oleh Inkanase di tingkat keopaten kota bisa berlagak di kanca nasional dan internasional dan mengharumkan nama baik Provinsi Gorontalo di luar daerah. Ini adalah salah satu upaya kita untuk bagaimana meningkatkan prestasi anak-anak muda dalam rangka terus mencapai cita-cita mereka di Jawa Muda sehingga kami dari pengurus berupaya semaksimal mungkin bukan sekedar kenaikan sabuk tetapi yang paling utama adalah kualitas mereka sehingga bisa membanggakan daerah baik itu di tingkat nasional bahkan sampai ke tingkat internasional. Hingga kini ujian kenaikan sabuk ini terus berjalan di berbagai daerah dan diikuti oleh ratusan atlet karate. Inkanase Provinsi Gorontalo berharap antusias anak muda yang menjadi atlet ini mendapatkan dukungan besar dari seluruh orang tua di daerah. Dari Kabupaten Gorontalo, Faradila Ali melaporkan.